assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya kedatangan mobil kalya ini yang keluhannya kalau mundur tidak bisa atau harus digas dulu ini kalya metik nah ini setelah kita bongkar ya udah bongkar semua lepas semua kampas kemarin kampasnya itu habis nih yang kampas C1 nah ini tadi ganti baru ya yang ini luar sendiri ini ini ada dua biji ya dua buah kampas terus ini juga dibongkar HCO nya atau hidrolik kontrol unit disini juga ada pungkanya ini nih pungkanya dalam sini ini cover belakang ada gearnya terus dibawah ini ada HCO nya ini atau bisa disebut body valve ini dalam-dalam sini itu banyak kampasnya juga kampas klat dan namanya klat terus ini nah ini yang namanya kampas break setelah dilepas semua kita cek kita ganti kampas ini baru dan kita cek untuk pistonnya itu atau mangkok ini ini sudah sobek seperti ini sudah sobek maka kita perlu lakukan penggantian ini udah dapat baru ya ini nanti kita pasang kita rakit lanjut nanti kita pasang ke mobilnya Oke mungkin itu dulu ke sedikit ya nanti kita lanjut lagi ketika sudah sudah dipasang dan sudah dicoba sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini sudah dirakit tapi pasang semua nah ini habis di sealer untuk sealer saya gunakan yang seperti ini nah ini yang bagus ini seperti sealer pabrikan seperti ini aslinya ini cover belakang sama bak olinya sudah di sealer nah ini tinggal nanti kita tunggu kering dulu terus nanti kita rakit ke mesinnya kita tempelkan ke mesin dan tinggal kita bersihkan juga untuk bekas-bekas olinya itu ini kemarin yang untuk kampasnya nah ini kampasnya udah nggak ada garis-garisnya ya udah rata ini nah ini kemarin diganti ini kampasnya dua kampasnya satu terus piston ini nah ini piston mundurnya nah ini kemarin kalau di buat mundur indikatornya yang AT itu nanti dapat dip sendiri terus RPM juga nggak mau nyandrol kayak kampas kopling selip kalau mobil manual kalau sekarang ini coba mundur udah mudah ini ya udah enak kalau kemarin harus dikas baru bisa mundur itu pun kakang nyandrol kakang juga nah ini udah ganti piston metiknya lagi nih metiknya masih smooth ya kampasnya masih bagus semua terus pistonnya nah ini pistonnya tadi ganti nih enak ya mungkin itu sekian dari saya ya permasalahan kalian tidak bisa mundur penggantiannya diganti kampas metiknya yang klat satu itu dua buku terus sama diganti pistonnya ini nah ini pistonnya karena sudah 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 oke sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati